Menerima uang saku, atlet paralimpik kota Bandung tetap semangat mempersiapkan diri menghadapi peparda. Perlatan peparda ke-6 yang tinggal hitungan hari, atlet-atlet paralimpik yang tergabung dalam NPCI kota Bandung belum menerima uang saku. Hal ini karena anggaran bantuan tambahan dari pemerintah kota Bandung sampai saat ini belum juga cair. Meski demikian, atlet-atlet kota Bandung ini tetap menunjukkan semangat yang tinggi dalam berlatih. Seperti terlihat saat Ketua DPRD Kota Bandung, Teddy Rusmawan, hadir ke tempat latihan tim tenis meja di Gorlodaya, Kota Bandung. Teddy memberikan apresiasi yang tinggi atas perjuangan para atlet dan pelatih dalam mempersiapkan diri menghadapi peparda jabar ke-6. Teddy juga menyebabkan diri bertanding berlawan Cepi Gunawan, atlet-tenis meja wheelchair, serta menghadapi Ayu, atlet potensial kota Bandung dari kategori Tuna Grahita. Mengenai uang saku yang belum turun, Teddy berjanji akan menindaklanjutinya ke wali kota Bandung serta dinas terkait. Tim tenis meja Kota Bandung sendiri mengusung target mencetak hat-trick dengan meraih juara umum 3 kali berturut-turut di ajang peparda Jawa Barat. Demikian Amat Yudhadi, kontributor TV di Jawa Barat melaporkan.